Nampak di rumah sakit, kemudian daya ingatnya juga masih lompat-lompat, kadang aja saya dipanggil nama susternya. Hari ke-66, kontrol lagi hari ini. Sebelum kontrol, selfie bareng mama amel dulu. Soal apakah David sudah mengingat kejadian itu? Ini jawabannya. Hari ke-10 David menjalani perawatan di rumah atau home care. Hari ini juga adalah jatuh David untuk kontrol kembali ke rumah sakit maya padat. Hal itu diungkapkan ayah Jonathan di sastori pribadinya pagi ini, 26 April 2023. Ayah John mengunggah pose David sebelum berangkat ke rumah sakit. David nampak ganteng dan cool dengan setelan kaos hitam celana pendek dan memakai jam tangan serta sepatu. Makin tampan saja anak ajaib kita. Kita doakan semoga kegiatan David hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Sementara itu kondisi David hari demi hari sudah jauh membaik. David sudah bisa melakukan olahraga berat seperti melatih otot kaki, otot perut, dan otot paha. Bahkan menurut terapisnya untuk otot paha David sudah naik tingkat ke otot paha anak SD kelas 3 yang sebelumnya pada 16 April lalu kekuatan otot paha David setara anak TK. Alhamdulillah puji Tuhan, itu berarti tak lama lagi otot-otot David akan segera kuat dan pulih seperti sebelum terjadi penganiayaan. Namun pertanyaan selalu berdatangan di kolom komentar video hari-harinya David. Pertanyaannya adalah apakah David sudah mengingat semua kejadiannya? Untuk itu, Mimin akan menjawab pertanyaan itu lewat video ini. Video kuasa hukum David Melisa Ngeraini pada 16 April lalu setelah David keluar dari rumah sakit maya padat untuk melakukan home care di rumah. Yang artinya kondisi David soal ingatan ini adalah 10 hari yang lalu. Setidaknya ini menjawab rasa penasaran kita apakah David sudah mengingat semua kejadian yang dia alaminya. Dari waktu ke waktu ya, satu bulan ini tuh krusial sekali bagi dokter. Tapi karena persoalan motorik sudah melalui masa kritis, maka terkait toktif, maka dilakukanlah ICU yang di rumah tadi. David itu sampai hari ini ya, belum tahu dia kenapa di rumah sakit. Kemudian daya ingatnya juga masih lompat-lompat. Kadang-kadang saya dipanggil nama susternya. Jadi dia tahu mau pulang karena dia dari kemarin dijanjikan pulang. Mau pulang hari ini sehingga dia juga nagi-nagi hari ini pulang ya, hari ini pulang ya. Tetapi mengapa dia pulang, kenapa dia di rumah sakit, dia belum sampai ke tahap itu. Terlepas dari ingatan David yang masih lompat-lompat atau belum stabil, progres David hari demi hari sungguh luar biasa. Kita semua tak menyangka David bisa seperti sekarang ini. Rasanya masih mustahil, apalagi setelah melihat video penganian Mario Dandik pada David yang sungguh brutal. Doakan saja yang terbaik untuk ananda David kita. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David.